Ini rumput gajah yang bapak tanam. Ketika musim hujan, rumput-rumput gajah ini jadi makanan utama sapi-sapiku. Ambil yang banyak ya teman-teman. Kan sapiku ada banyak. Jangan sampai ada yang tidak kebahagiaan. Ikat yang kuat ya teman-teman. Fungsi pelana dari kayu ini agar kuda tidak terluka atau sakit ketika diberi beban di punggungnya. Hati-hati angkatnya karena rumput ini berat sekali. Nah, sudah terikat kuat semuanya. Langsung kita bawa ke kandang yuk. Sapi-sapiku pasti sudah lapar. Kuda angkut ini sangat penting. Karena kandang sapiku berada lumayan jauh dari kebun rumput gajah. Jalan yang kami lewati juga bermacam-macam. Harus melewati tawai yang luas. Juga melewati sungai dengan bebatuan yang lumayan licin. Hati-hati melangkah ya. Ayo, semangat. Sedikit lagi kita sampai ke kandang sapi. Untung ada kuda angkut ini. Tugas membawa rumput jadi lebih ringan. Apalagi dibantu ketiga teman-temanku ini. Tak terbayang deh kalau kami harus memikul rumput-rumput ini. Ayo, sapi. Langsung dimakan ya. Tuh kan, sapi-sapinya lahap memakan rumput gajah ini. Apalagi rumputnya segar karena habis dipanen. Makan yang banyak ya. Agar badan kalian jemuk-jemuk. Nah, itu dia pohonnya. Ayo, semangat. Walaupun jalan menuju ke pohon agak sulit dan terjal, kita tidak boleh menyerah dan pakai semangat. Kata guruku, manfaat dari tanaman jamblang ini ada banyak loh. Bisa untuk obat diabetes, untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan tulang, serta sebagai obat infeksi. Karena pohon ini belum berbuah, jadi yang diambil kulit kayunya saja. Manfaatnya sama. Ambil kulit kayu secukupnya saja ya. Agar rambuannya lebih berhasil, tambahkan juga tiga siung jahe. Selain berfungsi sebagai penghangat, jahe juga punya banyak manfaat, yaitu membantu penyerapan mikrisi dan mencegah infeksi karena bakterinya. Potong-potong menjadi beberapa bagian kecil-kecil dan rebus selama beberapa menit. Kata Nenek, kalau merebus ramuan atau jamu memakai periuk tanah, akan lebih mempertahankan hasilnya. air pada ramuannya sudah berubah warna menjadi kecoklatan. Tandanya ramuan sudah bisa diberikan ke bapak. Yuk, saring semua ramuannya. Karena yang dipakai hanya airnya saja. Saringan ini terbuat dari peletah kelapa. Biasanya diambil dari batang pohon paling atas. Pelan-pelan, Pak, minumnya. Ramuannya masih panas. Dengan rutin minum ramuan ini, semoga bapaknya Ahmad cepat sembuh ya, teman-teman. Nah, sampai di sini dulu ya petualangan si Bolang. Tetap semangat. Dan salam cinta anak Indonesia.